Saudara mengaku sebagai dupun yang dapat menghilangkan susun dan aura negatif seorang pria di Kabupaten Tegal mencabuli pasiennya. Dan ironisnya, tindakan pencabulan yang dilakukan di depan anak korban yang masih kecil. Korban yang sadar telah diperdaya, akhirnya melaporkan perempuan pelaku ke polisi. Ahmad Seyfudin, warga desa Kalihungu, Kabupaten Tegal, harus berurusan dengan polisi karena mencabuli seorang wanita yang baru dikenalnya. Tersangka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh korbannya IIM, warga desa Tonggara, Kabupaten Tegal. Saat ekspos di Bona Tegal, kami siang dijelaskan kepada korban yang baru dikenalnya. Tersangka mengaku sebagai orang pintar yang dapat melapas susuk dan mempersihkan aura negatif di tubuh korban. Karena percaya, korban menuruti saat diminta melakukan ritual mandi kembang bersama tersangka. Kesempatan tersebut digunakan tersangka untuk menyetubuhi korban. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka dua kali menyetubuhi korban dengan kendok ritual mandi kembang di rumah korban sendiri. Berisnya lagi, pencabulan dilakukan tersangka di depan anak korban yang masih kecil. Memiliki aura negatif yang harus segera dibersihkan, yang apabila tidak segera dibersihkan, itu akan mengancam keselamatan dari korban. Dari situ, kemudian si korban berjaya, kemudianlah dilakukan ritual-ritual. Dengan cara, seperti biasanya, ada yang memandikan, memandikan, setelah memandikan, ternyata langsung disetubuhi. Kedok tersangka sebagi dungun cabul akhirnya terbongkar setelah korban yang sadar diberdaya melapor ke polisi. Tersangka sempat memela diri bahwa persetubuhannya dengan korban yang bersatu jadat tidak dilakukan dengan baksaan, tapi atas dasar saling suka. Polisi mengamankan pakaian korban sebuah gunting dan tempat kemang yang digunakan sebagai ritual mandi. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun.